Terima kasih Ini untuk saya tangkapin Pak Edi, kerja Pak Edi bagus Tapi harus tanya-tanya dulu siapa ini orangnya Saya Bodigar loh Bodigarnya Mas Ngan Dhani loh Main pegang, emang saya talus bogor Emang Bodigarnya? Saya Bodigar loh Mas Dhani emang ini Bodigarnya? Kok kayak nggak kenal sama Bodigarnya? Saya nggak boleh terlalu akrab namanya Bodigar loh Saya jaga Mas Dhani ini 40 orang aja Saya nggak pernah lari loh Saya pernah berhadapan 40 orang Saya nggak lari loh Oh, karena jago? Bukan, karena saya udah diinjek-injek Silahkan Bodigarnya Ya, ya, nggak apa-apa Silahkan bang Oh, jaga di sini? Ya, saya mundur mandir aja takut ntar bleng Oh, iya, iya Takut ada apa-apa Bodigar kan tugasnya menyelamatkan Iya, tapi hati-hati ya Mas ya Jangan sampai dibuka Mas, 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 maaf mas Mas, halo Mas Mas Ini rumah angker ya Pak? Saya di sini Saya di sini Oh, Pak Andre Kenapa Pak? Maaf nih, saya bukan apa-apa Saya lihat itu ada gula lingjot di belakang Rambut Oh, itu rambut Saya pikir Pak Andre tahu-tahuan gula lingjot SD-nya di Kalibata ya Pak? Iya, iya Oke, nggak apa-apa di situ Nggak apa-apa Kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya Silahkan, silahkan Silahkan, Pak Andre Iya Oke Mas Dhani Mas Dhani ini kan termasuk dalam daftar artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Gimana mas perasaannya nih mas? Masuk majalah Rolling Stone nih 25 ya 25 ya? Iya, 25 25 artis ya Nggak tahu tuh tahun berapa waktu 2008 atau 2009 Jangan-jangan udah nambah Jadi 30 Bisa jadi sih Tapi saya nggak tahu Nggak pernah beli majalah itu Tapi perasaannya gimana nih Artis terbesar sepanjang masa Sampai dituliskan di sebuah majalah Disitu ada 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 25 itu termasuk Dewa 19 Juga termasuk saya Ya Ya seneng aja Karena itu kan termasuk Ukurannya itu mungkin artis 60-an, 70-an, 80-an, 90-an Ukurannya itu waktu itu di situ Ya kebetulan Dewa masuk di 90-an Masuk di 90-an ya Itu sampai sekarang katanya Anda ya Sampai sekarang, iya Saya juga sempat masuk waktu itu Oh masuk ke majalah itu Majalah Rolling Dawn Mas Dhani ini kalau saya perhatiin ya Saya kan suka nggak mati Mas Dhani itu orangnya cuek banget Maksudnya Kadang-kadang orang ngomong apa Sante, nggak peduli gitu kan Pernah merasa terganggu nggak sih Mas Dengan kehidupan personal Mas Dhani Yang suka kadang-kadang tereksposnya Terlalu berlebihan gitu Enggak sih sebenarnya gini Orang hidup itu Mesti punya ukuran ya Mesti punya ukuran Dan ukuran itu adalah Apa ilmu pengetahuannya Agak serius sedikit ya Betul Pak Betul Pak Berdiga Dia tahu banget tuh Tahu banget Jadi Saya ini Bedanya Saya sama teman-teman di SMA Kalau teman-teman di SMA Setelah lulus SMA Dia kuliah Dia lulus Udah nggak belajar lagi Kalau saya Sampai tadi pagi Masih belajar Sampai tadi pagi Masih belajar Oke Dari zaman sekolah Jadi Jadi apa Kita itu Berbuat sesuatu itu Mesti tahu Mesti tahu ilmunya Jadi kita melakukan sesuatu Itu harus tahu ilmunya Jangan sampai nggak tahu ilmunya Jadi apapun itu dipelajari Kalau Mas Ahmad Dhani Iya dong Jadi misalnya Kita ambil keputusan Semuanya itu memang berdasarkan Berdasarkan ukuran-ukuran Kaedah-kaedah Yang udah kita pelajari Jadi Jadi kita pede aja Jadi berarti Kalau misalkan Sudah punya ilmunya Secara personal Tadi lu bilang Masalah keganggu atau enggak Cuek aja ya Nggak merasa terganggu Kalau terekspos Enggak sih Jadi Jadi Makanya saya punya Pendapat itu Kadang-kadang Ketika kita melakukan Hal yang paling benar Udah Saya tuh jarang dengerin orang sih Jarang dengerin orang Makanya Kalau ada Hampir semua artis itu Hampir semua artis ya Itu takut Image-nya jelek Oke Ada misalnya Artis cowok gitu Takut Takut punya image playboy Dia seolah-olah Nggak playboy Ini playboy juga nih Dulunya playgroup dia Paling nggak aman aja Kalau dia di rumah Nggak aman aja Kenapa Pak ya Nggak amannya gitu Ya kan suka gangguin Pembantu-bantu ekel Tauan berarti Leboy Jadi nggak perlu takut Dengan hal itu ya Saya tuh orang yang Yang nggak perlu takut Apapun Saya ini manusia Jadi kalau misalnya Saya cowok misalnya Saya laki-laki Kalau emang dikenal Dikenal apa Suka cewek Ya memang laki Suka cewek Masa suka cowok Betul-betul Itu lebih bahaya Kalau suka cowok Bapak jangan nyeluk-nyeluk Ntar centengan Pak Apain Bapak nunjuk-nunjuk Bukan maksud saya Pas benar Oh pas benar Saya ditanya nggak Pak Nanti nanti ya Nanti nanti Bagiannya ada Jadi misalnya gini Misalnya Misalnya Saya selalu punya Pandangan yang berbeda Dengan orang lain Ketika orang lain Menganggap Keutuhan rumah tangga Itu penting Buat saya Menjadi pemimpin Itu penting Saya harus memutuskan Cerai atau tidak Itulah seorang pemimpin Memutuskan ya Memutuskan itu oleh pemimpin Mendingan saya Sebagai pemimpin yang benar Cerai Daripada saya Jadi laki-laki Keluarga utuh Tapi saya tidak Menjadi laki-laki Yang sesungguhnya Tidak bisa memutuskan Sesuatu yang Terserah Orang pikir bahwa itu Adalah salah atau enggak Itu urusan mereka Karena mereka nggak tahu Dapurnya saya Yang tahu kan saya Berarti bisa termasuk Mas Ahmad dan Itulah Apa adanya ya Karena manusia itu Tidak selalu Benar terus Ya Bisa juga salah Tapi sampai saat ini Saya belum pernah salah Luar biasa Bawa seharap saya ngakuin Benar Aduh Silahkan 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 Weh Sapu injuk tuh Aduh Ini leh Abis latihan rock Saya Latihan rock Iya Rock punk itu Mang Iya rock punk Punk rock Kok pakaiannya kayak begini nih Apa karena ada Mas Ahmad dan Itulah Saya kan Pengen jadi vokalis Ya mudah-mudahan aja Dewan dari masa saya Republik cinta Masuk ya Ya betul Saya bikin bandnya Sudah ada Apaan? Under rock Under rock Under rock Under rock Under rock Under rock Tapi tau gak lagu-lagu Mas Ahmad Tau Atau yang klasik aja juga Tau Diperlihatkan dulu Anggap aja ini audisi nih Oke 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 Saya memakal ini Sebagai vokalis Oke Lagumu yang klasik dulu Yang klasik Yang klasik Kangen 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 Ayo Ayo Semoga terindumu Membangun Paduanku Kuduruyuk Menohang lapar Ingin makan Dua lagu Lagu kedua Lagu kedua Nggak perasan Lagu Ahmad Dhani Nggak ada kuku dulu Oke 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 Lanjut lanjut Waktu saya Saya belum makan Oke 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 Lagu kedua Aku cinta kau dan dia Oke seluruhnya Hancur Hancur Langsung Langsung Mas Dhani langsung menilai bagaimana menurut Mas Dhani ini orang songong ya orang songong deh mau diajak rekaman lagunya dirusak tapi gimana diajak satu lagu lagi masih ada masih ada kehilangan Firman kehilangan ini saya pakai lagu lain dulu ini lain mau dinilai ayantun ku coba-coba lempar manggis manggisku lempar manggaku dapat ku coba-coba melamar gadis gadisku lamar etang ga dapet-dap mendingan ngopi dulu man ngopi dulu udah mamang otaknya mamang udah harus discas tuh otak mamang ini gatel ya udah tahu gatel dipakai berapa sapu tuh dua disatuin tiga ya bisa tiga orang belakang ini pak orang belakang sini mamang saya mamang saya sebelum terlalu jauh berobat pak ini ngopi dulu mamang udah ada mulai rusak ini jam segini ya masalah gua amadanya datang jual yang kulen terang-kulensir trang地yal padamu minum-lalu minum-lalu mudah-mudahan sehatlah mudah-mudahan saya got equal Kopiku creamy Harumnya wangi Manisnya sungguh yummy Toramika Creamy latte Enak man Enak pasti Lu mau ngopi ngopi aja dulu Jadi pengen juga saya Karena ada tata kali Tapi ini punya saya lebih manis rasanya Tambahin gula dulu Oh bisa ditaman Bisa ada takarannya tuh Sesuai selera Gue seleranya 25% aja Oh ada persenannya ya Iya Ini pertama di Indonesia Pertama di Indonesia Karena Toramika Creamy Latte ini Kopi Latte pertama di Indonesia Dengan rasanya yang super creamy ini Punya gula yang terpisah Jadi manisnya Bisa diatur sesuai selera Enak bener Asyik 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 Mantap Tolamika Creamy Latte Pas manisnya Pas manisnya Oh pas manisnya Ngomong gitu Ngomong gitu juga harga gede kan Oh Makanya nih saya dari tadi sedih nih Oh bener ini gimana nih Saya kira-kira Maksudnya nih Jadi pukalis Nanti dites sama bodyguard Sama bodyguardnya nanti dites Sekarang yang pertanyaan saya Pertanyaan saya pertama Bapak ini sebenarnya mau kemana Saya? Iya Itu aja Ke jalan yang benar sebenarnya Jadi waktu saya bertemu dengan tata Saya bertemu langsung Pas terlihat Tata Janeta Hoi hoi Tata Janeta Hoi hoi Tata Janeta Itu idola saya Hoi Ya Oke Sudah ada tata disini Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Tentunya masih berkaitan dengan Mas Ahmad Dhani ya Tapi setelah yang satu ini Disini aja Sampai jumpa